Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Banjarmasin mendatangi SDN 1 Pangeran guna memastikan penyelesaian ijasa yang terlambat terbit telah rampuk. Sementara halaman SD di tengah pemukiman padat penduduk itu sangat tidak representatif. Terendak banjir dan becek di saat air pasang atau menyusul di kuyur hujan. Rombongan Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin mengunjungi sekolah dasar negeri Pangeran 1 beberapa waktu lalu. Peninjauan langsung ke lapangan ini guna memastikan terdistribusikannya ijasa siswa dua angkatan yang tak tercatat oleh pihak sekolah dan dipastikan sudah terdistribusi kepada siswa alumninya. Di lain sisi saat kunjungan, para wakil rakyat juga mendapati halaman sekolah di tengah pemukiman padat masih tidak representatif karena terendam di saat pasang dan becek pasca musim hujan sehingga tak bisa difungsikan untuk kegiatan luar kelas. Sementara itu Komisi 4 bersama distrik yang meninjau lokasi sekolah memastikan di tahun ini akan dilakukan perbaikan halaman dari alokasi dana APBD pemerintah kota. Halaman ini sangat tidak layak nantinya presentatif untuk mereka untuk melakukan aktivitas olahraga segera matanya menurutkan tadi suksesnya komunikasi tahun ini untuk dibikinkan paping block ya sehingga dengan demikian anak-anak bibit kita bisa maksimal olahraga ya dalam meningkatkan dalam serana-serana pendidikan. Ini akan dibangun, kemungkinan ini di bulan Juli nanti pada waktu libur kami akan mengerjakan pembangunan halaman ini. Itu apa diuruk atau diuruk? Ya kita melihat sisi biaya, kemampuan apabila kemampuannya untuk diuruk ya diuruk tapi kalau kemampuannya batako ya kita langsung dengan batako atau dalam sisi panggung Sisi panggung jadi artinya di atas itu dikita paping bahwa itu bawahnya tetap berjalan air supaya fungsi air itu bisa terjaga. Komisi 4 juga menyinggung ketidak hadiran kepala dinas pendidikan yang belum pernah meninjau sekolah-sekolah termasuk di SDR Pangeran 1 yang kondisinya terpencil di pelosok perkotaan. Murtasya, Risna, Bancar TV